Sejumlah tenaga kesehatan atau nakes di Bandar Lampung mengalami efek samping setelah menjalani vaksinasi COVID-19 ketiganya. Efek samping yang biasa disebut sebagai KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi setelah vaksinasi COVID-19 dosi ketiga dialami nakes di sejumlah puskesmas di Bandar Lampung. Akibatnya beberapa fasilitas layanan kesehatan tidak melaksanakan vaksinasi kepada nakes secara rutin. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Lampung, ada Vincentio Soma yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Soma. Halo Firda, selamat sore. Soma, bisa dijelaskan sejak kapan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga ini untuk tenaga kesehatan di Bandar Lampung dilaksanakan? Iya. Vaksinasi dosis ketiga untuk tenaga kesehatan di Bandar Lampung sudah mulai disuntikan mulai dari Senin kemarin, yakni di tanggal 16 Agustus 2021, di mana pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Mengingat jumlah dosis yang tersedia masih terbatas dan juga beberapa nakes yang telah disuntikan mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi atau yang biasa kita sebut dengan efek samping. Soma, kemudian bagaimana ada respon dari nakes yang sudah maupun yang belum menerima suntikan ketiga ini? Iya, tidak ada respon berlebih dari setiap tenaga kesehatan, baik itu yang sudah mendapatkan vaksin dan yang belum. Di mana yang sudah mendapatkan vaksin memang rata-rata memiliki efek samping, hanya saja efek samping yang dirasakan bersifat sementara, seperti nyeri, sakit kepala, hingga demam. Kemudian apakah dengan adanya kipi pada nakes yang menerima vaksin ini berdampak pada layanan masyarakat? Ya, karena penyuntikan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan kondisional dari masing-masing fasilitas layanan kesehatan, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Bandar Lampung sejauh ini masih normal. Belum ada kendala yang diakibatkan oleh terjadinya kipi oleh sejumlah nakes yang menerima vaksinasi dosis ketiga. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wancara dengan Kepala Puskesmas Sumur Batu Bandar Lampung, Santi Sundari. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Sakit pada saatnya di daerah penyuntikan, dan juga ada yang demam-demam, tapi demamnya hanya 32,3 aja. Jadi cukup begitu saja, tidak sampai demam sejumlah. Kalau misalnya ada yang demam seperti itu, mungkin disarankan untuk minum obat apa, gitu. Jadi pada saat kita suntikan, kemarin seluruh petugas yang sudah disuntik membawa para sekamol. Oh gitu, berarti para sekamol. Jadi kalau nakas punya para sekamol di rumah. Kita sarankan untuk istirahat juga, atau seperti itu, ya? Setelah disuntik Moderna, kami sarankan untuk diistirahat dulu, tidak berpergian dulu. Kebetulan, memang kemarin kan hari libur ya, 17-18, jadi bisa istirahat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!